Anak Bupati Brebes berinisial EN, nyaris menjadi korban perampasan saat mengendarai mobil Bupati di Tol Brebes Timur. Satu di antara pelaku terpaksa ditebak polisi karena berupaya melawan saat akan ditangkap. Inilah video penyergapan pelaku percobaan perampasan mobil yang dikendarai anak Bupati Brebes di Jalan Pantura, Margadana, Kota Tegal. Mobil Honda HR-V yang dikemudikan pelaku ini disergap polisi setelah berupaya kabur saat menjalani pemeriksaan di Mapol Res Brebes. Satu pelaku ZR warga Bandung terpaksa ditembak polisi karena berupaya melawan menggunakan pisau dan satu pelaku berhasil diamankan polisi. Perampasan mobil terjadi saat anak Bupati Brebes berinisial EN bersama tantenya menggunakan mobil Honda CR-V bernomor polisi G1DA. Saat melaju di ruas Tol Brebes Timur, pelaku memepet kendaraan korban dan menghentikan mobil anak Bupati dan mengedor-gedor kaca mobil. Karena takut dan terancam, EN lalu mengarahkan kendaraan ke Polres Brebes dan mobil pelaku ikut membututi ke Mapol Res Brebes. Saat di Mapol Res Brebes, pelaku sempat menjalani pemeriksaan dan sempat mengambuk serta berupaya menyerang polisi. Kedua pelaku kemudian kabur menggunakan mobil ke arah Tegal setelah sebelumnya menabrak pintu gerbang Mapol Res Brebes. Polisi mengejar pelaku dan melakukan penyergapan di jalur pantura Margadana serta menembak seorang pelaku karena berupaya melawan. Selain mengamankan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti diantaranya pisau kecil, paket sabu 2 gram, dan mobil pelaku. Polisi hingga kini belum mengetahui motif pelaku dan masih melakukan pemeriksaan, sedangkan korban masih mengalami trauma. Dari Brebes, Unibar Ainyus melaporkan.